Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW perlu dijadikan momentum positif untuk meneguhkan Islam sebagai agama yang memberi kerahmatan bagi sesama manusia dan alam. Untuk itu, masyarakat desa Nawin kecamatan Haruai memperingati maulid Nabi 1439 Hijriah. Peringatan maulid Nabi ini diisi dengan beberapa lantunan habsi dan ceramah agama yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Agama Tabalong, anggota DPRD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ustadz Ahmad Sakam menyampaikan dalam ceramahnya agama Islam tidak dibela dengan maikian atau cacian. Menurutnya, agama Islam berjaya di bumi Indonesia dan semua tempat di penjuru dunia ini dengan rahmat dan kasih sayang. Islam juga berkembang baik dengan kegigihan dan kesungguhan dalam menjalankan ajaran dan dakwah Nabi Muhammad. Ia juga menuturkan, yang lebih penting lagi, orang memuliakan Nabi Muhammad SAW akan mendapat syafaat beliau hingga yaumil akhir. TV Tabalong melaporkan.